Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya dan tentunya siapa saja yang menyaksikan video saya ini Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Teman-teman, tutorial yang saya akan memberikan hari ini adalah Cara memperbaiki Google Chrome Update Error 7.2.0x840801 Jika kamu sedang mengalami error tersebut ketika kamu akan mengupdate atau sedang mengupdate Google Chrome kamu Maka kamu tidak perlu khawatir, karena dalam video ini saya akan memberikan 3 cara untuk memperbaikinya Mau tahu bagaimana cara memperbaikinya? Without further ado, let's get tutorial started Oke teman-teman, sebelum saya berikan tutorial 3 cara memperbaiki error 7.2.0x840801 Saya minta kepada kamu yang baru mendapatkan channel saya Yang baru mendapatkan video saya, please subscribe Bantu saya kembangkan channel saya Semoga saja dalam waktu dekat ini saya bisa mencapai subscriber 50.000 Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa dong tekan ikon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Oke, sekarang kita langsung saja masuk kepada cara memperbaikinya Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan kalian Kenapa error ini terjadi ketika kamu akan mengupdate Google Chrome kamu Pertama, itu karena Google Service Updatenya dimatikan oleh sistem Apakah itu sistem yang mematikannya atau ada error dengan Google Chrome tersebut Lalu yang kedua, Google Service Updatenya itu diblok oleh Firewall Apakah kamu menggunakan antivirus yang lainnya ataupun menggunakan Windows Defender Dan yang ketiga, itu karena installernya daripada Google Chrome itu mengenami corrupted Mengenami kerusakan Oke, jadi itu tiga ya penyebabnya Sekarang mari kita bahas satu-satu cara mengatasinya Yang pertama adalah Kamu harus aktifkan dulu dengan paksa Google Update Service-nya Jadi Google Service Updatenya itu kamu harus aktifkan secara paksa Gimana caranya? Jadi caranya itu adalah kamu masuk search di sini Lalu tuliskan services Ini sudah ada ya services Nah, di services ini kamu cari Google Kamu ketikan saja G Nah, ini Google Services Kamu langsung bisa lihat ya yang pertama Saya kasih ke tengah dulu Ya, ini Google Services Oke, Google Services Updatenya ini Nah, kamu double klik Nah, kamu lihat sini baik-baik Jangan sampai Ya, jangan sampai otomatik Jangan sampai kamu di-disable begini Ya, jadi kamu buat menjadi otomatik delay start Setelah itu Kamu start Lalu kamu apply-kan Lalu kamu oke-kan Ya, jadi sekali lagi Jangan sampai dia disable Kalau dia di-disable Berarti kamu harus ubah menjadi Ini ya, otomatik delay start Setelah itu kamu start Lalu kamu apply-kan Itu jangan lupa Itu cara yang pertama Setelah itu kamu tutup Kamu coba update lagi Kalau belum bisa restart dulu Kamu punya laptop atau komputer Nah, kalau misalnya cara tersebut Belum juga bisa Membuat Google Chrome kamu update Kepada versi yang terbaru Maka kita masuk pada cara yang kedua Apa itu cara yang kedua? Jadi, cara yang kedua itu Kamu harus izinkan Google Chrome update itu Bisa melewati atau melalui Daripada firewall kamu Jadi, jangan sampai Sistem kamu Ya, laptop kamu Atau komputer kamu itu Baik Windows 10 Atau Windows 11 Dia mematikan Caranya gimana? Kita masuk Saya menggunakan Windows 11 ya Kamu masuk saja setting Windows 10 juga sama Tekan saja Windows logo plus I Di sini Kamu masuk kepada Private and Security Atau masuk kepada Windows Security Kita masuk yang ini ya Nah, di Windows Security ini Kamu buka Open Windows Security Lalu kamu masuk kepada Yang namanya ini Firewall and Network Protection Buka yang ini Nah, di sini Kamu masuk kepada yang ini Allow an app through firewall Buka ini Nah, kamu cari di sini Google ya Kalau tidak ada misalnya Kita cari Google update servicenya Cari Google G Nah, ini adalah Google Chrome ya Ini dia Tapi bukan yang ini ya Nah, untuk caranya ini Untuk mengetahui Google update-nya Apakah off atau on Apakah dia di block oleh firewall kita atau tidak Masuk ke sini Change setting Setelah itu kamu masuk Allow another app Izinkan aplikasi yang lainnya Nah, di sini lalu kamu browse Ya, kamu cari Nah, di sini Saya naikkan dulu Kamu cari di Program Files Ya, coba kita cari di Program File 64 dulu Kamu cari Google Kamu cari Chrome Nah, di sini tidak ada Jadi, kita back Kita cari ke ini Program File yang 32 bit yang ini nih Ya, yang kedua ini ada bacaan X86 Kemudian kamu cari Google Ini dia Setelah itu lihat Di sini ada update Bacaan update ya Kamu double click ini Nah, ini dia Google Update Ya, kamu buka Lalu kamu add-kan Nah, di sini ya Ini Google installernya Lalu kamu izinkan Jadi, jangan lupa Kamu izinkan ini Kamu kasih gini Setelah itu Udah, tutup Nah, setelah kamu tutup Ya, coba kamu update dulu lagi Kalau belum bisa Restart kembali Mudah-mudahan sudah bisa Oke, jadi itu cara yang kedua Melalui Firewall Sekarang Kalau misalnya cara kedua Dan cara pertama It doesn't work Nggak Uninstall dan reinstall Jadi, kamu harus uninstall dulu Kemudian kamu install ulang Itu kalau kamu masih mau Menggunakan Google Chrome Kecuali kalau kamu mau Beralih seperti saya ya Yang menggunakan Microsoft Edge Jadi, caranya gimana? Tentu saja Kita masuk kepada Control Panel Kemudian masuk Program and Features Nah, di sini cari Google Chrome Ini Google Chrome ya Kamu uninstall ini Bisa juga klik kanan Lalu uninstall Setelah kamu uninstall ini Ya, setelah kamu uninstall Sebaiknya kamu matikan dulu Yang namanya Temporary Foldernya Caranya gimana? Jadi, kita masuk kepada Run Tekan saja Windows Logo Plus R Di sini Kamu tuliskan Persen Lalu Local App Lalu data Lalu persen lagi Saya ulangi ya Persen Lokal App Data Lalu persen lagi Lalu oke kan Di sini kamu cari yang namanya Google Cari Google Gate Tentunya Nah, ini dia ya Nah, kamu ini Ya Ini semuanya Jadi, yang ini ya Kamu Delete Ya Kamu hapus Kenapa? Karena jangan sampai Setelah kamu uninstall Dan kamu install yang baru lagi Ini Folder ini Masih ada Kalau masih ada Tetap saja Meskipun kamu install ulang Oke Dia tidak akan Bisa mengobati Yang namanya Error 7.2 0x 840 801 Jadi harus kamu matikan dulu ini Sebelum kamu install ulang yang baru I guess that's it Saya kira itu aja ya Cara memperbaiki Google update error 7.2 840 800 801 Kalau kamu masih ada pertanyaan Silahkan kamu tuliskan saja di kolom komentar Oke Siapa tahu saja Belum baik ya Jadi kamu tanya saja lah And Kalau kamu like video saya Beri saya like Kalau kamu tidak suka juga gak apa-apa Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh